Petugas saat narkoba Polres Klaten menangkap 15 orang terkait kasus penyalahgunaan narkoba selama 2 bulan terakhir. Salah seorang tersangka yakni pengedar obat keras daftar G tanpa izin jenis heximer. Petugas saat narkoba Polres Klaten mengamankan 15 tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Petugas mengamankan 15 tersangka di lokasi dan waktu berbeda antara bulan Oktober hingga November tahun 2023. Bersama tersangka, polisi mencintai sejumlah barang bukti narkoba. Di antaranya 3.147 butir heximer, 6 butir psikotropika, 7,71 gram sabu-sabu, 25,08 gram tembako sintetis, dan 1,69 gram ekstasi. Menurut polisi, penyalahgunaan obat keras jenis pill heximer diakui menjadi tren di Jawa Tengah dan penggunaan rata-rata usia pelajar. Mengedarkan obat keras daftargi tanpa resep dokter tidak dibenarkan dan dapat dijerat dengan pidana. Seorang tersangka pengindar pil heximer mengaku mendapat barang terlarang tersebut dengan cara membeli secara online. Selain mengedarkan sejak 3 bulan terakhir, tersangka AP juga mengaku pernah menggunakan atau mengonsumsi pil tersebut. Ini sudah jadi tren ya sekarang mas, sama anak-anak sekolah mas, gimana mas? Karena tren belum tahu, hukuman baru 3 bulan. 3 bulan? Dapatnya dari mana? Dari online. Online? Dari online. Jauh. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat undang-undang tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Dari Klaten Samful MDI News melaporkan.